Halo semua, perkenalkan nama saya Steven. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti suasana yang hijau menjadi suasana winter. Oke, pertama-tama seperti kita lihat, kita buka foto ini dalam photoshop. Setelah masuk seperti ini, kita lihat terlalu banyak area hijau pada foto ini, sehingga kita harus ganti area ini menjadi lebih putih. Nah, pertama-tama kita duplikat dulu foto tersebut. Setelah terduplikat seperti ini, kita klik select, lalu kita pilih color range. Oke, maka akan terbuka seperti ini. Nah, pada saat terbuka seperti ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengklik warna daun, yang dimana warna tersebut adalah warna hijau. Lihat warna hijau, saya klik warna hijau ini. Lalu saya naikkan furishness-nya. Saya naikkan ini. Oke. Saya naikkan sedikit lagi. Jadi yang terseleksi itu seluruh bagian hijau yang ada pada daun. Oke. Nah, seperti kita lihat, yang putih ini yang terseleksi, dan yang hitam ini tidak terseleksi nantinya. Kita klik OK. Maka akan terjadi seleksi seperti ini. Setelah terjadi seleksi seperti ini, kita akan klik hue saturation. Nah, pada hue saturation seperti ini akan terjadi masking yang otomatis terpilih dari warna yang tadi kita seleksi. Kita ubah hue-nya menjadi warna ungu. Yang hijau-nya jadi warna ungu. Lalu kita naikkan ke nighting-nya. Oke. Nah, sekarang sebagian besar daun sudah menjadi warna putih. Nah, kita lihat masih terdapat nuansa warna hijau pada foto ini. Jadi sebelum kita menghilangkannya, pertama-tama kita harus memasking bagian tubuh si model. Kita gunakan brush. Brushnya warna hitam. 100%. Lihat, kita brush pada tubuh si model karena warna pada model juga tadi terikut terseleksi. Jadi kita brush supaya warna modelnya kembali normal. Jadi tetap yang putih tetap daunnya, tapi modelnya tidak menjadi putih. Lalu kita gunakan hue saturation lagi. Kita klik warna yellow. Nah, di yellow ini kita geser juga ke warna ungu. Karena ada beberapa warna hijau tadi yang masih mempengaruhi warna putih foto tersebut. Jadi kita ubah ke ungu lagi. Kita geser likeness-nya menjadi full. Sehingga totally background-nya itu menjadi warna putih. Nah, sekarang pada bagian tubuh si model juga terdapat seleksi yang mengganggu. Jadi kita masking lagi seperti tadi. Kita gosok pada tubuh si model secara perlahan-lahan. Sehingga warnanya kembali jadi normal. Nah, sekarang kita akan klik hue saturation sekali lagi. Nah, kali ini kita akan ubah ke warna red. Nah, kita akan naikkan naikness-nya langsung. Begitu juga dengan warna magenta. Naikkan naikness-nya. Nah, di mana warna baju itu merupakan warna magenta. Jadi sekarang telah menjadi warna putih. Seperti ini. Tapi kita masking. Kita klik double-klik di sini. Klik invert. Nah, setelah diklik invert, maka akan kembali seperti ini. Kita akan masking bagian-bagian yang kita ingin putihkan. Kita ganti dengan brush warna putih. Kita brush. Kita brush juga pada bagian kainnya. Jadi kali ini kita akan pilih bagian yang ingin kita putihkan. Ini khusus bajunya saja. Kita gosok secara perlahan. Ingat, gunakan zoom. Dan gunakan brush warna putih pada masking. Sehingga yang terkena gosokan akan menjadi buruk bawahnya di warna putih. Gosok secara perlahan. Selamat menikmati. Kita gosok secara perlahan-lahan. Oke. Setelah kita gosok secara perlahan-lahan. Kali ini kita akan gunakan selective color. Untuk membuat warna kulitnya menjadi lebih cerah. Jadi untuk mengedit warna kulit itu kita create. Digeser saja sesuai selera. Nah, untuk membuat warnanya lebih pucat. Jadi kita kurangin black-nya. Jadi untuk mengedit warna kulit itu kita akan men-setting di selective color dengan menggunakan red dan yellow. Oke. Kita kurangin black-nya agar warnanya menjadi lebih pucat mengikuti suasana musim winter. Nah, setelah itu setelah kita menggunakan selective color. Selanjutnya kita akan menaikkan kontras. Jadi saya gunakan navel. Kita gosok titik tengah yaitu mid-tone. Ke arah highlight yaitu yang berada di sisi kanan. Jadi kita geser ke kanan. Nah, kali ini akan menambah kontras pada foto. Tapi kita lihat mukanya menjadi gelap. Jadi saya klik brush. Saya akan gosok di mukanya. Karena akan menjadi masking. Lihat kita gosok dengan brush warna hitam. Jadi kulitnya kembali lagi cerah. Oke. Selanjutnya kita akan atur brightness kontras pada foto ini. Agar brightness kontrasnya tidak terlalu over. Jadi saya gunakan brightness kontras. Saya kurangin brightness-nya. Agar detail warna putihnya tetap kelihatan. Begitu pula dengan kontrasnya. Kita kurangin. Oke. Next, kita akan beri efek salju yang berjatuhan pada foto ini. Saya sudah sediakan stock. Kita klik file. Open. Kita masukkan fold ini. Kita klik open. Akan terbuka tab baru seperti ini. Oke. Nah. Kita seleksi semuanya dengan klik select. All. Akan terseleksi seperti ini. Edit. Copy. Kita pindah ke foto yang sebelumnya. Kita klik edit. Paste. Oke. Akan masuk seperti ini. Lalu kita klik edit. Free transform. Kita geser ke dari ujung atas. Kita kunci seperti ini. Kita tarik ke bawah. Kita perbesar. Kita perbesar. Kita perbesar. Setelah masuk seperti ini. Kita klik OK. Lalu kita klik image. Adjustment. hue saturation. Nah. Kita akan buat jadi warna putih dengan menaik lightness sampai full. Sudah full seperti ini. Jadi kita klik OK. Nah. Kita akan hapus yang mengganggu. Yaitu pada bagian wajah. Kita gunakan eraser. Kita hapus pada bagian ini. Oke. Setelah kita hapus seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat dia sedikit blur dengan klik filter. Blur. Gaussian blur. Oke. Kita blur sedikit supaya membuat ini efeknya menjadi lebih dramatis. Jadi cukup. Klik OK. Lalu saya ingin menerangkan pada sisi di luar model. Jadi kita klik curve. Naikkan sedikit curve-nya. Sedikit aja. Lalu. Kita akan klik brush. Warna hitam. Kita brush modelnya. Agar modelnya tidak terangkat. Jadi warna kulitnya tetap natural pada model. Tapi kita bisa angkat sedikit dengan menggunakan brush. Tapi opacity rendah. Nantinya pada kulit model. Jadi kita gunakan brush kebalikannya. Itu warna putih. Untuk membrush kulitnya si model. Tapi dengan opacity yang kecil. Oke. Kita klik pada layer masking-nya lagi. Warna putih. Kali ini 20%. Kita klik pada kulit model agar menaikkan warnanya sedikit aja. Lalu kita lihat before after-nya. Oke. Sekian tutorialnya. Jika ada pertanyaan. Bisa menghubungi saya melalui Facebook. Atau melalui nomor telepon saya. Ini before. Dan after-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.